Nah ini tangan dilepas Kuat ya guys ya Ini kuat Ini penampakan yang Hunger belum dipasang Jadi tetap manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Omroeder Masih bersama dengan channel Omroeder Pinggiran Rekan-rekan Kali ini saya ingin mereview Proses pembuatan towing Yang akan dipasang di mobil ini Mobil Isuzu Panther Bagaimana proses dan nantinya Ikuti video ini Oke guys Setelah saya sampai di bengkel Ini untuk towing Atau pelindung bumper belakang ini Sudah Terpasang Kemudian Ini dibuat dengan besi kotak Tampilannya juga manis Kemudian Di bagian Dalam Pemasangannya ini Kita buatin bracket Ini langsung Dapat Sasis Karena pelindung ini Hanya kecil Maka Untuk Pembuatannya Tentunya Menggunakan bahan yang kuat dan tebal Sekarang kita Cek Ketebalan besi ini Kita pukul Sudah terbukti Tebal guys Jadi apabila nanti Terjadi benturan di bagian belakang Insya Allah Towing atau pelindung bumper ini Kuat Selanjutnya guys Ini Pelindung bumper ini Kita pasangi hanger Ini kita pasangi engsel Kemudian Kita buat Seperti Huruf T Ini nanti disini Tempat ban Ini adalah tempat Ketujuan ban Sekarang saatnya Kita uji coba Kita Mas Pasangkan Di ban Serep Coba kita Pasang Ini sudah terpasang PNP Maka untuk antisipasi Biar tidak Ada Pergeseran Biar tetap Pas Maka Ini kita titik dulu Setelah ini kita titik las dulu Setelah dititik Ini kita lepas lagi Celupkan air Karena masih panas Ini Duduan sudah dilepas Saatnya kita Kuatin Baru nanti kita pasang Di hanger Hasil setelah kita kuatin Kita garis Kalau sudah ketemu Dengan kelurusan Lanjut Sekarang kita Titik las Titik lagi Kita uji coba Ban serep Kita naikkan Nah ini Langsung terpasang Selanjutnya adalah Kita akan Memasang Handle Ini Handle Kita Nah seperti ini Gambarannya Namun pada saat Pemasangan Nanti ban tetap Terpasang Karena ada Masuk tujuannya Biar Tau Dan Posisi seperti ini Tidak ada Goyangan ban Sekarang saatnya Kita mempersiapkan Bahan Untuk Pengait Handle Kita ukur dulu Setelah itu Kita potong Sekarang saatnya Kita potong Yang kita siapkan Sudah jadi Misalnya kita pasang Kita titik las dulu Ini gambarannya guys Kita buka Nah Kita uji coba Tidak ada Masih kita periksa Apakah ada goyang dan tidak Sekarang kita tutup lagi Selanjutnya Kita bikinkan Penguat Dari Hangar ini Seperti ini guys Nantinya Seperti ini Saatnya sekarang Pemasahan Tambahan Pengaman Untuk memperkuat Assalamuali Sampai Bikish Jangan Seperti ini Seperti ini Sampai Sampai Seperti ini Seperti ini towing bumper ini sudah dikuatin kemudian ini dibersihkan rencana akan kita test selanjutnya hanger maupun kowe ini yang kurang rata dikasih kemudian digosok untuk persiapan epoksi lanjut pengecetan hasilnya setelah kita cat seperti ini sekarang saatnya kita pasang towing bumper yang sudah jadi saatnya kita dicoba kekuatan bumper ini ayo naik tangannya dilepas nah ini tangan dilepas kuat ya guys ya ini kuat tidak ada kendala tetap kokoh ini guys ini penampakan yang hanger belum dipasang jadi tetap manis saatnya kita pasang hangernya selamat menikmati sekarang saatnya kita pasang ban kita pasang ban serep langsung PNP keuntungan kita membuat towing bumper secara sendiri tanpa beli janji adalah yang pertama kita bisa melihat kita bisa memilih bahan yang kuat dan kita bisa mengawasi pembuatannya serta tentunya pengelaskan tentunya pengelaskan juga lebih bagus dan harganya juga lebih murah kemudian selain untuk mobil painter nomor towing ini bisa digunakan juga kita bisa membuat untuk Pajero Innova dan lain-lain nantinya rekan-rekan yang pengen memesan bisa menghubungi nomor yang ditulis di deskripsi di bengkel sani auto workshop mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh terima kasih terima kasih